Film ini bukan film Robin Hood, tapi tujuan mereka lebih mulia dari yang mereka lakukan. Pernah gak kalian melakukan hal buruk? Untuk hal yang baik. Bingung kan guys? Iya, aku juga bingung. Awalnya aku bingung dengan judul film ini. Aku kira ini bercerita tentang thriller atau horor karena berjudul darah daging. Tapi ternyata film ini menceritakan perampokan yang dilakukan oleh sekelompok perampok amatir di sebuah bank. Perampok ini beranggotakan Arya Bayu sebagai Arya, Donny Alamsyah sebagai Salim, Gangga Natra sebagai Rahmat, Tanta Ginting sebagai Borne, dan yang paling muda, Picree yang diperankan oleh Arnold Leonard. Serta ada sejantik Esther Linden yang berperan sebagai Hana, seorang penulis novel. Film darah daging ini memiliki arti itu sendiri jika kalian menontonnya. Banyak makna yang bisa kita ambil dari film ini. Memang benar ini memang film kriminal karena menampilkan cerita perampokan. Namun kalian akan terkejut dan mungkin akan meneteskan air mata jika benar-benar menghayati kisahnya sampai akhir. Bahkan di situs IMDB sendiri, film ini mendapatkan rating yang cukup menjanjikan 7,9 dari 10. Walau hanya dari 23 penilai saja. Namun bukan berarti film ini tidak banyak yang menonton. Mungkin hanya tidak banyak yang mengetahui kisah dari film ini sebenarnya tentang apa. Alur dari film ini sendiri cukup bagus karena kita akan dibawa maju mundur untuk mengetahui apa yang terjadi. Mungkin dari nama-nama artis di atas yang berperan di film ini sudah cukup untuk membuat kalian tertarik mendengarkan alur kisah film ini. Kalau gitu langsung aja deh. Dibuka oleh Hana yang mendatangi kantor penjara untuk bertemu seorang tahanan di sana. Dia adalah Salim yang mengenakan kaos tahanan bernomor 518. Dimana Hana ingin mewancarai Salim seorang tahanan yang akan dihukum mati dalam waktu 10 hari lagi. Hah? Kok bisa dihukum mati? Kenapa nih? Baru boleh juga udah mau mati-mati aja. Ternyata Salim menjadi tersangka tunggal dari perampokan yang telah dia lakukan bersama kelompoknya. Hana ingin membuat novel dari kisah perampokan itu. Karenanya dia mendatangi langsung pelaku untuk mendengar kisah lebih jelasnya. Walau Salim mengatakan bahwa semuanya sudah dia ceritakan ke polisi. Semuanya sudah saya ceritakan ke polisi. Tetap saja Hana merasa seperti masih ada yang disembunyikan dari kisah itu. Perampokan pun dimulai. Beranggotakan lima orang dengan menggunakan tiga buah sepeda motor dan memakai helm untuk menutupi wajah mereka. Serta masing-masing dari mereka membawa senjata api untuk mengancam morga. Namun Arya mengingatkan kepada yang lain bahwa senjata tersebut hanya untuk mengancam. Jangan sampai ada korban. Mereka lalu berjalan sambil mengawasi sekitar dengan penuh keraguan. Mereka pun mulai masuk ke bata pihak bank. Serta langsung merodokkan senjata kepada mereka yang ada di dalam bank tersebut. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kita akan dibawa dengan alur maju mundur. Sembari menceritakan kisah dari masing-masing perampok tadi. Karena mereka sebenarnya amatiran dalam hal itu. Dan apa sih yang mendorong mereka sampai nekat merampok bang Arya? Hanyalah seorang koki di sebuah rumah makan yang kemudian kedatangan Salim dan Borne. Yang sudah merencanakan persiapan perampokan yang akan mereka lakukan. Ingat guys, setiap scene pengenalan karakter itu terjadi sebelum perampokan ya. Supaya kalian gak bingung nanti. Dikira perampokan yang tadi udah selesai terus merampok lagi. Bukan. Ingat ya guys, ini alurnya maju mundur. Tapi itulah yang bikin film ini seru guys. Salim sendiri hanya seorang pekerja bangunan serabutan. Disitulah Salim bertemu Rahmat, kawan segawiannya. Yang mengajaknya untuk melakukan perampokan. Sambil makan seadanya serta bertanya pada Rahmat. Apakah benar-benar sudah yakin akan melakukan perampokan? Bertanya dengan berdua peraguan. Rahmat mengingatkan Salim jika ragu boleh untuk tidak ikut serta dalam perampokan itu. Arya dan Rahmat segera bergeras untuk kebagian penyimpanan uang. Lalu ada Pikri yang paling mudah diantara yang lainnya. Pikri sebenarnya adalah seorang tailor di bank yang mereka rampok. Namun dia masih dalam masa percobaan. Coba meminjam uang pada atasan namun tidak diiakan. Sehingga terpaksa harus ikut serta dalam perampokan ini. Salim terus meyakinkan Borne tentang kesiapan mereka untuk melakukan perampokan ini. Dalam hal menyediakan senjata dan lainnya. Borne juga meningkatkan Salim resiko dari apa yang akan mereka lakukan. Tidaklah hal kecil yang akan mereka hadapi. Namun karena telah terdesak, Salim yakin bahwa yang lain juga pasti bisa. Lalu muncullah pertanyaan dari Hana. Kenapa harus Borne? Kenapa anda mengajak Borne? Salim menjawab bahwa Borne adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah bukti yang dari semua permasalahan terjadi. Arya lalu mengancam manajer bank tersebut. Serta Borne yang sedang mencongkel masin ATM. Arya sebagai abangnya, Pikri sudah mengingatkan untuk tidak ikut. Namun Pikri berkata bahwa hanya dia yang tahu selok-belok bank itu. Karena dia yang bekerja di sana. Pak manajer lalu membukakan tempat penyimpanan uang di bank tersebut. Dan mereka segera membuat uang-uang tersebut ke dalam tas yang mereka telah siapkan. Sebelum perampokan ini terjadi, Salim dan Rahmat telah berjuang. Namun tetap saja mereka merasa kekurangan. Ketika yang lain lengah membongkar ATM, tiba-tiba saja Pikri diancam oleh sekuruti bank tersebut yang bernama Rai. Yang dibangkan oleh artis senior Indonesia, Rai Sahetapi. Dengan refleks, Borne menodong balik ke arah Rai serta Pikri. Pikri pun sangat ketakutan dan bingung. Dan setara refleks membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Pikri. Yang selama ini bekerja sebagai tailor di bank tersebut. Entah disengaja atau tidak, tiba-tiba saja Borne menembak secara brutal. Dimana akhirnya Pak Rai dan Pikri berlumuran darah. Arya dan Rahmat seketika coba menyelamatkan Pikri. Namun karena banyaknya luka tembak pada Pikri, Arya pun sangat marah pada Borne dan terjadilah pertengkaran antar mereka. Semuanya menjadi kacau karena tidak sesuai rencana. Bahkan terjadi penembakan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Padahal sebelum hari perampokan tiba, semua telah berlatih menembak agar dapat terkendali. Namun semua telah kacau karena Borne yang lepas terkendali. Mereka pun dengan cepat untuk kabur dengan membawa uang curian dan segera menyelamatkan Pikri. Namun tidak disangka di luar sudah banyak polisi yang menghadang mereka. Lagi-lagi Borne dengan brutal melayangkan tembakan kepada polisi-polisi itu. Karena merasa terjebak, yang lain pun coba memaksa mundur para polisi tersebut dengan memberikan beberapa tembakan. Hingga ada polisi yang tertembak. Salim sangat ketakutan. Arya dan Rahmat masih terus memikirkan untuk menyelamatkan Pikri yang terluka parah. Lalu Rahmat pergi untuk membawa Pikri rumah sakit dan Arya yang lari sendirian. Tertinggal Borne dan Salim yang terjebak dan saling baku tembak dengan anggota kepolisian. Salim yang sangat merasa ketakutan hanya bisa menyaksikan Borne yang ngadu tembak. Arya hanya bisa terus berlari entah kemana tanpa tujuan. Dan Rahmat yang berusaha menyelamatkan Pikri yang sangat sekarat. Melihat itu, Rahmat panik tidak fokus menyetik hingga terjadilah kecelakaan. Namun tetap saja, Rahmat masih berusaha untuk membawa dan menyelamatkan Pikri. Di sisi lain, Arya ternyata diikuti oleh Borne yang mengira Arya berhianat dan membawa uang rampokan di tukabur. Di belakangnya lalu ada Salim yang masih bingung harus berbuat apa. Borne terus menembak secara brutal di tengah keramaian. Saat kerjaan-kerjaan terus berlangsung, datang beberapa polisi menghantikan mereka dan saling tembak pun terjadi, hingga berjatuhan korban. Salim yang hanya gemetaran tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata Arya menuju ke sekolah untuk bertemu seseorang. Namun naas, Borne langsung menembaknya dari belakang dan membuatnya tewas. Salim yang menyaksikan itu hanya terdiam mengecam perbuatan Borne yang begitu brutal. Bimbang tak tahu apa yang harus dia lakukan dan memutuskan untuk pergi. Sedangkan Borne mengambil uangnya dan menyandara anak kecil karena telah terkepung oleh polisi yang berdatangan. Dan polisi pun tidak segan menembak Borne yang mulai membahayakan sekitarnya. Salim kemudian menelpon ibunya, dimana ibunya mengatakan bahwa bulan harus segera dioperasi. Kalau tidak, nyawanya tidak ditolong. Mungkin inilah alasan Salim ikut dalam perampokan itu untuk membiayai bulan yang sakit parah dan harus segera dioperasi. Marah dan bingung, Salim kemudian mendatangi Rahmat dan langsung menusuknya hingga terbunuh. Padahal Rahmat telah mengantar uang rampokan itu pada ibu Salim. Namun semua sudah terlambat, Salim salah sangka dengan kebenaran yang ada. Hingga Hana menunjukkan bahwa dia adalah adik dari Arya, Rahmat, dan Fikri yang telah merampok bersamanya dan harus terbunuh. Disinilah kita mulai melihat kebahagiaan mereka berempat bersama ibu Normala, ibu mereka yang diperankan oleh aktif senior Karina Suandi. Disini baru mulai diceritakan bahwa siapakah Hana yang sejak awal kita tahu dia hanya seorang novelis. Ternyata juga ada dalam kisah utamanya. Hana adalah adik paling bungsu dari Arya, Rahmat, dan Fikri. Arya bilang bahwa dirinya akan menjemput Hana di sekolah. Itulah kenapa Arya datang ke sekolah setelah perampokan itu. Namun harus terbunuh oleh tembakan borne. Hana yang saat itu masih kecil masih belum mengetahui apa-apa. Sedangkan ibu mereka hanya terkapar tak berdaya. Melawan sakitnya yang juga harus segera dioperasi. Untuk inilah mereka terpaksa harus merampok Salim untuk bulan sedangkan tiga bersaudara untuk ibu mereka. Sungguh mulia tujuan mereka hanya saja keadaan memaksa mereka untuk berbuat hal yang tidak seharusnya. Karena ibu mereka tidak ada, Rahmat kemudian menitipkan Hana pada ibunya Salim. Namun dia bertemu Salim. Ternyata sewaktu Salim menusuk Rahmat, ada Hana yang secara langsung menyaksikan abangnya tersebut ditusuk berkali-kali. Setelahnya Salim hanya terdiam bingung sedangkan Hana pun hanya bisa menangis begitu pun kita yang nonton guys. Dari sinilah hak limaks film ini dimulai. Setelah semua anggota perampok terbunuh, muncullah suatu kenyataan cerita kenapa film ini berjudul Darah Daging. Pikri kecil yang menangis kebingungan entah ditinggal orang tua atau keluarganya kemudian bertemu seorang manusia berhati malekat. Yang kemudian membawanya pulang dan menganggap dia seperti anaknya sendiri. Rahmat kecil yang hanyalah seorang pengamen yang hidup di jalanan hingga akhirnya dia bertemu Pikri dan ibu berhati malekat yang menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Dan Arya kecil pun yang hanya seorang pencopet hidupnya tidaklah beruntung dengan luka yang selalu dia rasakan. Hingga dia pun bertemu ibu Nurmala yang mengajaknya pulang dan tinggal bersama sebagai sebuah keluarga. Mereka bertiga akhirnya tinggal bersama dengan kebaikan kasih sayang seseorang yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka rasakan. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan saudara kandung. Mereka hanya anak terlantar yang kemudian dibawa pulang dan dianggap anak oleh ibu Nurmala ya guys ya. Namun kenapa mereka bersikeras melakukan perampokan untuk menolong seseorang yang bahkan bukan ibu kandung mereka. Itulah hati sebenarnya dari balas jasa yang mungkin tidak semua orang akan merasakannya guys. Dan bagaimana bisa kita membalas kebaikan ibu begitu pun yang mereka lakukan. Hingga lahirlah Hana. Jadi hanya Hana yang anak kandung dari ibu Nurmala yang disia catat. Mereka terus hidup seperti keluarga bahagia tanpa membedakan dari mana mereka. Memang seperti itulah seharusnya keluarga. Dan kesabaran pun Nurmala dalam membimbing mereka walaupun bukan anak kandungnya. Hingga Hana harus kehilangan abang-abang tersebut dengan cara yang tak pernah dia duga. Polisi pun berdatangan tersisa salim yang saat ini menjadi tahanan. Berkat perjuangan mereka ternyata bulan dan bunur malang akhirnya sembuh. Sedangkan ibu salim telah pergi kepada yang maha kuasa. Bahkan salim tidak mengetahui lagi tentang bulan yang sebenarnya sejak awal datang bersama Hana menemuinya di penjara. Salim merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Isak tangis pun pecah diantara keduanya. Begitupun Hana yang tak mampu menahannya. Termasuk yang nonton ke sebuah rumah di mana di sana ada ibunya dan anak-anak terlantar lainnya. Di mana bunur malah terus melakukan kebaikannya menyelamatkan anak terlantar dan memberi mereka keluarga yang seharusnya mereka miliki. Disinilah keindahannya guys. Kita tidak pernah tahu apa yang akan orang lain korbankan untuk apa yang mereka yakini. Seperti yang telah haria, rahmat, dan pikir lakukan. Berbuat hal yang salah untuk hal yang benar bagi mereka. Kebahagiaan ibu mereka adalah yang utama. Entah apapun risikonya. Tetap bersama walau harus saling terluka untuk ibu mereka tercinta. Film yang ditutup dengan cerita yang sangat indah dan jantung guys. Jujur aku suka banget ending yang kayak gini. Berkorban untuk bahagia dan mereka berhasil walau mereka tidak tahu. Mereka yang hanya dipertemukan oleh ibu normal aja solid banget melakukan apapun untuk ibu mereka. Karena itulah jangan sia-siakan ibu kalian. Keluarga kalian selalu prioritaskan. Karena kita gak tahu ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita guys. Jangan lupa bersyukur. Hidup itu akan selalu indah jika kita bersyukurinya ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Sekian dulu review review kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan bikin mewek. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.